Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel Inspektor Geekam Oke bosku jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial Cara menginstal aplikasi Geekam yang cocok untuk perangkat Redmi 12C Jadi Geekam yang akan saya bagikan di video kali ini adalah Salah satu Geekam terbaik dan Geekam terpopuler untuk saat ini Yaitu Geekam PSG 8.1 Pixel 5 Dengan konfig terbaru yaitu konfig iPhone 16 Pro Max by Inspektor Geekam Jadi seperti apa tutorial cara pemasangan Geekam dan konfignya dari awal Simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap support konten terbaru di channel ini Kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Geekam Oke jadi untuk langkah yang pertama teman-teman Silahkan kalian download aplikasi Geekam dan juga konfignya Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Sebelum kalian masuk ke deskripsi video ini Silahkan kalian like video ini Kemudian kalian subscribe juga channel ini Oke kita lanjut Kita lanjut masuk ke deskripsi video ini teman-teman Nah di deskripsi video ini nanti kalian akan lihat disini ada dua link Yang pertama ada link Geekam Yang kedua ada link konfig Nah untuk link konfignya boleh kalian download terlebih dahulu teman-teman Kemudian untuk selanjutnya boleh kalian download link Geekamnya juga Nah sebagai contoh disini kita akan coba download untuk Geekamnya Kita klik link yang pertama ini Nah setelah kita klik link Geekamnya tadi teman-teman Kita akan langsung diarahkan ke website resmi Geekamnya Nah disini ada banyak sekali pilihan aplikasi Geekamnya Untuk versinya ini masih sama teman-teman Namun disini yang berbeda hanya kodenya saja Jadi saya sarankan disini kalian download yang versi Mgc Ataupun versi yang ing Sebagai contoh disini kita akan download versi yang Mgc Kita klik seperti ini Jika iklan kita kembali Kita klik lagi teman-teman Kemudian kita unduh Tunggu sampai proses download aplikasi Geekamnya Selesai Jangan lupa juga download konfignya tadi ya teman-teman Untuk konfignya gratis tanpa password Oke jika aplikasi Geekamnya tadi udah berhasil kalian download Langkah selanjutnya langsung aja install atau pasang aplikasi Geekamnya Kita install Tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Geekamnya selesai Oke jika aplikasi Geekamnya disini udah berhasil terpasang langsung aja buka aplikasi Geekamnya Nah jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Geekam dan kalian buka aplikasi Geekamnya Nanti kalian akan lihat untuk tampilan awalnya akan seperti ini Maka disini klik izinkan Ijinkan sampai Nah jika udah terbuka seperti ini teman-teman Artinya disini Geekamnya udah berhasil kita pasang Dan sebenarnya ini udah siap untuk kita gunakan ya teman-teman Namun untuk menghasilkan foto yang lebih bagus lagi Tentunya konflik iPhone 16 Pro Max tadi harus kalian pasang Nah untuk cara pemasangan konfliknya disini cukup mudah teman-teman Kalian masuk ke icon yang ada di atas tengah ini Kemudian kalian klik lagi yang icon gear ini Setelah itu kalian akan masuk ke menu setelan Geekamnya Maka disini kalian pilih opsi yang pertama Opsi konflik Kemudian kalian pilih lagi opsi yang nomor 2 ini Opsi lewat Kita klik Maka kita akan diarahkan ke file manager perangkat kita Untuk memasang konfliknya Tadi ya teman-teman Silahkan kalian cari file konfliknya Atau nanti kalian bisa pindahkan dulu file konfliknya ke folder lain Oke sebagai contoh seperti ini teman-teman Oke ini dia untuk konfliknya tadi Konflik iPhone 16 Pro Max Langsung aja kita klik seperti ini Nah jika untuk tampilannya udah berubah seperti ini teman-teman Artinya disini konfliknya udah berhasil kita pasang Dan udah siap untuk kita gunakan Jadi konflik ini bisa kalian gunakan Untuk siang dan juga malam hari Jadi buat kalian yang masih bingung Gimana cara pemasangan konflik di Geekam ini Nanti untuk link tutorialnya saya sediakan di deskripsi video Dan juga pin komentar Oke jadi untuk Geekam dan konflik ini Juga udah support 3 lensa sekaligus Yang pertama adalah lensa utama Kemudian lensa ultrawide Dan juga lensa makro Dan untuk hasilnya Kalian udah lihat di awal video tadi Hasilnya cukup bagus di siang hari Dan juga di malam hari Oke saya rasa cukup sekian dulu Untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga tutorial menarik lainnya Tentunya dari channel inspector Geekam Terima kasih atas waktunya